Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, 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 halo. Salam sehat. Coki Sitohang kembali lagi di program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Sekali lagi tepuk tangannya dong. Pemirsa seluruh Indonesia, Anda menanti-nantikan program ini karena Anda sudah merasakan manfaatnya. Hari ini kembali kami akan memperkenalkan kepada Anda satu cerita baru. Beliau sudah kami hadirkan ke studio. Nanti saya perkenalkan ya. Juga dengan dua orang praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini. Saya kenalin dulu praktisi kesehatannya. Boleh ya? Sambutlah Bang Paidon Lumbantoruan dan Mbak Lula Kamau. Hai, semua pemirsa. Pemirsa, saya di sini bersama Mbak Lula. Akan siap membagikan tips secara tepat hidup sehat. Lagi-lagi nih, isunya adalah pola makan. Kita senang banget makan makanan yang enak. Dalam tanda kutip. Tapi penuh dengan risiko. Pengen makan enak, pengen sehat. Eh, malah menimbulkan masalah kesehatan. Makanan enak memang banyak. Tapi perlu sadar diri untuk tidak mengonsumsinya secara berlebihan. Dan hal ini sudah dirasakan oleh Ibu Isni, narasumber kita hari ini. Berat badan beliau pernah naik sampai 10 kilogram. Akibat dari pola makan yang tidak terkontrol dengan baik. Akibat dari kenaikan yang signifikan itu adalah kolesterolnya jadi ikutan tinggi. Kemudian banyak keluhan gara-gara kolesterol tinggi. Mulai dari sakit kepala, nyeri badan. Ini sering sekali dulu beliau rasakan. Tapi bersyukur sekali bahwa Ibu Isni mengambil langkah yang praktis, strategis, dan bijaksana. Karena beliau sudah bisa mengendalikan kolesterol lewat sebuah cerita yang nanti akan beliau bagi sendiri. Karena Ibu gak mau ya ada komplikasi. Pastinya. Maunya sehat. Nah, masalah-masalah yang tadi saya sebutkan itu, Bu. Itu muncul ketika Ibu sedang berkarir di dunia penyiaran. Atau justru setelah Ibu pensiun? Waktu itu sebelum pensiun, saya sempat cuti 4 tahun di luar tanggungan negara. Ikut suami ke Amerika. Karena kan porsi mereka besar. Kalau orang Indonesia kan sedikit. Nah, di sana itu kok bisa gak terasa ya? Makan begitu banyak. Makan ya seperti hamburger, steak, segala macam gitu. Eh, tau-taunya udah badannya melebar. Ibu gak merasa kalau melarnya bisa sampai 10 kilogram gitu. Itu yang disebut time flies, Bu. Awalnya Ibu menemukan keluhan apa di tubuh? Awalnya telapak kaki saya selalu menapak. Itu sakit. Sampai saya berobat ke kiropractic ya. Tapi terus tidak terlalu saya rasakan ya. Waktu itu seperti saya katakan tadi apa, bahwa sakitnya tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Justru setelah di Indonesia, waktu di Amerika itu saya tidak merasakan sakit. Kecuali telapak kaki. Pertama nih pemirsa, ngomongin angka kolesterol yang dikatakan tadi tinggi. Tadi hampir mau 300 ya, Bu. Iya. Berapa, Bu? Sorry, bisa diulang angkanya. 295 pernah dua kali, kalau gak salahnya berikutnya 297. Oh, jadi pokoknya di angka yang tinggi. Nah pemirsa, waktu kita sama-sama nih, barangkali usianya seumuran. Tengok teman-teman nih, satu grup ya. Waktu nanya kolesterol, oh iya berapa? Oh, gue juga segini. Oh, 290. Oh, sama. Semua juga dikasih bintang gitu ya. Itu bukan kemudian jadi biasa, bukan. Walaupun semua orang punya kolesterol di atas normal, sebetulnya sudah ada faktor resiko kita nih. Ada komplikasi yang menunggu di ujung jalan. Bayangin nih pemirsa, satu, darahnya udah kental. Dua, jalurnya juga terjadi penyempitan. Terus bagaimana? Yang kemudian akan kejadian adalah penyumbatan. Saya tahu tuh apa yang di alam Ibu Wisni. Saya juga pernah ada di Amerika dulu. Kalau di sini kan burgernya cuma segini, di sana gede-gede. Nah, kebetulan adalah saya tinggal di daerah pegunungan, di Rocky Mountain, di Colorado. Jadi, memang karena setiap hari biasa jalan. Kebiasa, kebayang kalau Bu Wisni di sana nggak biasa jalan, nggak biasa olahraga. Ya kan? Jadi, apa yang terjadi tuh? Yang masuk banyak, yang keluar sedikit. Ya kan? Jadi numpuk. Kemudian ibu mengalami penuaan. Di atas usia 30 tahun, nggak laki, nggak perempuan, terjadi penurunan hormon. Ketika hormon turun, masa otot turun. Sekujur tubuh, dada, bahu punggung, perut, pinggang, pah depan, pah belakang, betis, volumenya berkurang. Jadi, kalau makannya sama, makin tua, sebetulnya energinya makin sedikit. Jadi, ditimbun. Kebayang nggak? Makin tua tuh, kita makannya sama aja, itu kita bisa naik ke berat badan. Apalagi makannya lebih banyak. Ketika ada kolesterol tinggi, itu sebetulnya buat saya, itu bukan penyakit. Itu tanda ada yang nggak beres di badan. Dan itu sudah lama. Proses penyebutan pembuluh darah sudah jalan. Nah, nanti ada orang yang manifestasinya kolesterol yang tinggi. Ada yang manifestasinya tekanan darah yang tinggi. Ada yang manifestasinya gula darah tinggi. Ada yang apes, tiga-tiganya muncul. Nah, ketika kita sudah tahu pun, kita kadang-kadang abai cuek. Ah, hipertensi tinggi saya nggak apa-apa. Kan begitu. Nggak terasa apa. Ini nih orang nekat nih. Nah, tapi kalau orang yang bijak, udah berbuat sesuatu nih. Saya harus tahu kondisi kesehatan saya seperti apa. Kalau ada yang nggak benar, segera dikerjain. Betul, setuju. Lakukan tindakan. Itu bijaksana. Tapi ibu juga termasuk yang bijaksana, Bang. Mbak. Ada langkah-langkah nyata yang ibu lakukan supaya nggak kebablasan. Salah satunya, apa yang ibu lakukan? Boleh ceritakan? Iya. Silahkan. Waktu saya lihat TV Metro, itu kan ada teknologi laser. Betul. Ibu udah coba? Udah pake. Sudah pake. Apa yang dirasakan? Apa yang ibu rasakan langsung? Pertama, ngantuk. Tidur lebih enak. Tidurnya lebih banyak. Anak saya punya temen. Mama kamu masih muda aja sih katanya gitu. Kelihatan juga lebih segar gitu. Lebih segar. Iya, lebih segar. Dan apa namanya, semangat untuk mengerjakan ini itu jadi tidak malas. Tapi sakit-sakit badannya gimana, Bu? Sakit-sakit badannya sudah lupa tuh. Sudah lupa. Tapi ibu cek laboratorium nggak? Bagaimana angka-angka yang 295 tadi? Kolesterol itu kan mengkhawatirkan 295, Bu. Berapa sejak menggunakan teknologi laser? Ya, di bawah 200. Sudah di bawah 200? Oh, kasih teman-teman dulu, Bu. Saya juga mulai olahraga. Kalau dulu memang olahraga saya badminton dan renang. Terakhir-terakhir ya renang sama senam-senam di rumah. Atau jogging sama suami. Ah, kami dengar suami juga ada kecenderungan hipertensi. Apa itu benar, Bu? Iya, sejak kuliah. Beliau sudah pakai teknologi laser belum? Waktu saya pakai, suami saya belum mau. Tapi terus lama-lama nyoba sendiri. Terus malah setiap hari dipakai, pergi pun di mobil, ditaruh di mobil. Saya semegang kebagian. Emang yang kamu rasakan apa? Saya tanyakan gitu. Tadinya badan nggak enak, sekarang udah enak katanya. Dan beliau akan masih bercerita kepada kita semua. Bagaimana pengalamannya menggunakan teknologi laser? Tetap bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy. Dan Ibu Isni sudah sepakat sama kami. Beliau bersedia terbuka. Bagaimana kondisi kesehatannya dulu? Yang membuat beliau khawatir adalah Angka kolesterolnya sempat mencapai 295. Bu, waktu 295 itu Ibu cek darah, keluar hasilnya. Perasaan Ibu gimana? Dan apa yang Ibu lakukan segera saat itu juga? Setelah mengetahui kadar kolesterolnya sangat tinggi. Ya, saya masih meruskan minum obat. Lama-lama terasa bahwa obat itu mahal. Itu saya berusaha, pokoknya saya harus bisa menurunkan kolesterol. Dengan cara saya tidak makan daging merah. Seolahraga rutin, terus banyak sayur, terus saya puasa. Dan akibatnya adalah nilai kolesterol yang tadinya tinggi, karena mengubah pola hidup menjadi sehat, turun perlahan namun pasti. Kemudian Ibu memilih menggunakan teknologi laser. Ya, untuk pemeliharaan. Sudah berapa lama menggunakan teknologi laser? Sejak 2018. Kolesterol Ibu sekarang ini sejak rutin menggunakan teknologi laser? Di bawah 200. Yang lain-lainnya gimana? Misalnya tensi angka-angka gula darahnya. Tensi cenedung rendah. Gula darah bagus, Bu? Alhamdulillah. Bagus. Tadi apa yang dilakukan oleh Ibu Isti itu sudah benar banget. Yang pertama kali dikerjakan langsung. Flashback apa yang saya kerjakan nih sampai kemudian kolesterol saya tinggi. Langsung. Take action-nya adalah langsung kemudian pola hidup diubah. Makannya dilihat, olahraganya dilihat, dan semuanya ya, Bu. Kemudian waktu dikatakan harus minum obat, silahkan diikuti. Semua anjuran dokter. Ditambahkan dengan teknologi laser. Yang akan mengoptimalkan semua fungsi tubuh kita. Kolesterol ini kan sebenarnya bagian dari lemak juga, lemak darah. Yang kemudian juga bisa dibakar jadi tenaga buat kita. Nah tapi sayangnya kalau kebanyakan, jadi faktor resiko untuk penyakit yang macam-macam yang semuanya gak enak. Dari mulai serangan jantung, kemudian stroke. Nah kolesterol ini kalau banyak dalam tubuh kita juga akan menyebabkan darah kita akan menjadi kentak. Nah tapi kalau pola hidup kita berantakan, fungsi tubuh yang biasanya dibakar ada dapurnya namanya mitokondria, bagian daripada sel ini ya, gak bisa berfungsi secara optimal. Teknologi laser akan membuat fungsi tubuh jadi optimal. Kemudian gula yang dibakar lebih banyak, kolesterol yang dibakar lebih banyak, sehingga kolesterolnya nanti angkanya lebih terkendali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai yang namanya darah yang kental. Darah yang kental karena gula yang tinggi, karena kolesterol yang tinggi itu adalah jadi biang keladi yang namanya penyumbatan. Kenapa? Sel-sel darah bisa menggumpal menjadi yang namanya trombus yang kemudian menjadi penyumbatan di pembuluh darah yang lebih kecil. Mekanisme yang pertama adalah kalau ada trombus, ada yang namanya gumpalan, pasti akan dipecahkan sama tubuh kita. Namanya adalah mekanisme fibrinolysis. Ada satu lagi mekanisme yang menjaga supaya sel-sel darah gak ngumpul jadi satu, gak kemudian jadi gumpalan. Namanya penghambatan agregasi trombus. Mekanismenya sudah ada, tapi belum tentu bekerja secara optimal. Bisa karena usia yang tambah banyak, bisa karena pola hidup yang tidak terlalu sehat. Nah, teknologi laser akan membuat tubuh kita mekanismenya berfungsi secara optimal. Yang kita dapatkan apa? Kita dapatkan adalah aliran darah yang lancar ke seluruh tubuh, menghambat terjadinya penyumbatan di pembuluh darah. Ketika kita menggunakan teknologi laser untuk membantu kesehatan kita, apa yang dilakukan tadi Mbak Lula sudah ceritakan? Ada penggumpalan, sinar laser itu mengurai penggumpalan. Ketika penggumpalan terurai, darah yang tidak masuk ke sel terkecil bisa masuk. Dia mengantarkan oksigen, mengantarkan nutrisi, maka badan menjadi lebih segar. Bu Isni ngerasai badan saya lebih segar. Sementara selama ini mungkin gula tidak masuk, kolesterol tidak masuk, badan itu lemes karena tidak bisa masuk. Kalau tidak bisa masuk, tidak ada yang dibakar. Nah, kemudian kolesterol ketika turut, kolesterol bisa diantar ke dalam sel. Kolesterol itu salah satunya diubah menjadi hormon. Misalnya pada perempuan, estrogen dan progesteron, di mana pada usia menjelang menopaus atau menopaus, dia membantu mengurangi resiko serangan jantung. Kalau pada laki-laki, testosteron. Nah, testosteron ini juga buat kekuatan jantung buat laki-laki dan buat perempuan. Termasuk semua otot dan fungsi otak. Kemudian kolesterol yang sama dengan bantuan teknologi laser, apa? Dia bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi kebaiknya, Pak Mirsa, bahwa teknologi laser ini bukannya menurunkan kolesterol seperti obat, enggak. Tapi membuat kolesterol bisa dipakai dan dimanfaatkan sehingga enggak berkeliaran dalam tubuh yang menyebabkan masalah. Nah, kemudian tadi Ibu Isni cerita, baru-baru pakai itu tiba-tiba ngantukan. Kenapa kok bisa begitu? Karena sirkulasi darah ke otak menyebabkan otak itu memproduksi hormon namanya melatonin. Hormon yang ketika semakin tua itu semakin turun. Jadi orang makin banyak umurnya, makin tua itu tidurnya makin sedikit. Makin susah. Apalagi mungkin Anda yang mengalami stroke itu sama tuh. Makinan gitu, udah sedikit makin enggak bisa tidur juga. Nah, sementara dengan bantuan teknologi laser, sirkulasi darah ke otak bagus, hormon melaton yang diproduksi, kualitas tidur dan kuantitasnya bisa bertambah. Dipakai dengan teratur, dikombinasikan dengan pola hidup sehat, semuanya. Kita akan merasakan sensasi sehat dan bugar. Dari tadi kita ngomongin mengenai gula, kolesterol yang kemudian dibakar jadi energi. Bakarnya di mana? 80% gula dibakarnya dan kolesterol ini dibakar sebetulnya di otot kita. Yang mau tidak mau dengan bertambahnya usia, waktu kita masuk ke dalam namanya penuaan, setiap tahun akan berkurang masa otot kita. Nah, tapi sekarang balik lagi, bagaimana dengan orang-orang? Satu, yang barangkali tidak bisa berolahraga, karena barangkali keterbatasan fisiknya. Bagaimana dengan orang-orang yang kemudian kena stroke? Nah, teknologi ini akan kemudian bisa menstimulasi otot kita, supaya kita bisa menjaga masa otot tersebut. Namanya NMES, Neuromuskular Electrical Stimulation. Menstimulasi otot dan juga saraf. Home, ditahan dulu Mbak Lula sebentar mengenai NMES yang membuat Ibu semakin antusias kelihatannya. Pemirsa, mari kita dengar apa yang akan disampaikan oleh Mas Panji, rekan kami berikut ini tentang cara mendapatkan teknologi laser. Lebih lengkap lagi. Mas, silakan. Pemirsa, jika kita ingin sehat sampai usia lanjut, jangan abaikan kondisi kesehatan tubuh kita, termasuk kolesterol yang tinggi. Karena jika tidak terkendali, dapat menyebabkan komplikasi yang lebih membahayakan. Terapkan pola hidup yang sehat dan gunakanlah teknologi laser. Karena dengan penggunaan rutin, teknologi laser dapat membantu mengurangi kolesterol, gula, tekanan darah yang tinggi, dan juga membantu mengurangi kekentalan darah, dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan, sehingga bisa membantu mengurangi resiko komplikasi. Dan untuk teknologi laser, gunakanlah Akulaser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser, yang mensinergikan antara teknologi laser dan juga teknologi NMES. Penggunaannya juga mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri, dan nantinya Akulaser Ultimate ini yang menggunakan 14 light terapi, terdiri dari 10 mata laser merah dan 4 light terapi biru dan juga kuning, akan menyinari pembulu darah nadi kita, yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES, bisa kita gunakan pada area tubuh yang membutuhkan. Akulaser Ultimate juga tersedia aksesoris tambahan, yaitu Intranasal Traffic Kit yang bisa Anda dapatkan secara gratis. Digunakannya pada rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Jadi, sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone Anda. Langsung saja hubungi nomor telepon yang tertera, ataupun chat kami sekarang juga, dan dapatkan informasi lebih lengkap mengenai Akulaser Ultimate yang membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa Anda masih menyaksikan Go Healthy. Dalam perubahan perilaku kesehatan seseorang, selalu dimulai dari pola pikir yang benar. Kami mendengar dari Ibu Isni, yang pertama prosesnya dari 10 kg naik, kemudian kolesterolnya naik signifikan, beliau harus berpuasa setelah itu, dan kemudian menemukan teknologi laser. Nah, yang menarik ini setelah menggunakan teknologi laser, sekarang Ibu merasakan tubuhnya lebih bugar. Sakit kepalanya gimana, Bu? Penasaran juga? Hilang. Dulu kan ngeganggu banget kan? Iya. Pokoknya keluhan-keluhan yang ada hubungannya... Lupa, saya bilang tadi lupa. Lupa, dia pas sama sakit. Pokoknya keluhan-keluhan yang tadinya ada hubungan dengan nilai kolesterol yang tinggi itu, sekarang sudah tidak dirasakan oleh Ibu lagi. Iya. Iya. Jadi bagaimana Ibu sekarang menjaga, supaya keadaannya tetap begini, jangan kayak dulu lagi. Gimana caranya, Bu? Makan, tidak makan daging merah. Banyak makan ikan, sayur, dan olahraga juga. Olahraga jalan terus. Eh, di umur 66 olahraganya apa ini? Senam, choking, bernak. Bicara mengenai teknologi Enmes Neuromuscular Electrical Stimulation. Kenapa memelihara otot dan mengembangkannya itu tetap penting meskipun di usia senja? Oke, saya nih kalau bicara otot ini ya, ini reminder buat diri sendiri, pemirsa. Karena umur sudah makin banyak, ngumpulin umur ya dengan sendiri. Waktu umur kita makin banyak, yang jadi resiko adalah salah satunya adalah masa otot berkurang. Masa otot yang berkurang itu harus dijaga. Dengan apa? Poh hidup sehat. Jadi makin tua itu nggak bisa, kemudian nggak bergerak. Kita harus bergerak, harus berolahraga. Nah, tapi kita bagi jadi beberapa kelompok ya. Yang pertama saya mau bercerita mengenai orang-orang yang terkena stroke. Orang yang terkena stroke itu biasanya sebagian, daripada tubuhnya itu mengalami kelumpuhan atau kemudian kelemahan. Nah, yang namanya NMES ini, Neuro Muscular Electrical Stimulation ini akan bisa kemudian menjaga masa otot. Hanya ditempelkan di otot yang tadi nih, yang lemah atau kemudian lumpuh, dia kemudian akan memberikan stimulasi, supaya ototnya kemudian berkontraksi, bergerak lagi ototnya. Apa sih harapannya? Harapan yang pertama adalah otot tersebut masanya tidak berkurang, tidak mengecil. Yang kedua adalah ini mengirim sinyal kepada otak kita, bahwa otot ini ya sebetulnya masih sehat. Kita berharap kemudian nanti sinyal yang terputus dari otak kepada otot tersebut bisa tersambung kembali. Dan ada lagi kemudian ya, impuls tersebut. Yang kedua adalah orang-orang yang barangkali mempunyai keterbatasan dalam bergerak. Misalkan, oh kalau bergerak lututnya sakit. Nah, otot-ototnya ini harus dijaga sebetulnya, supaya lutut tadi, sendinya yang sudah rusak itu dibantu. Kalau kemudian mau berjalan, mau bekerja, begitu dibantu oleh otot yang memang jumlahnya cukup. Caranya dengan menggunakan NMES tadi. Yang ketiga adalah untuk kita semua, untuk menjaga masa otot. Karena otot ini adalah harta kita gitu ya, yang akan membakar 80% gula, kemudian kolesterol, dan semuanya. Makin kecil gitu ya otot kita, makin sedikit yang bisa kita konsumsi. Jadi jangan heran kalau merasa begini, makannya sama, tapi kok berat badan saya bertambah ya? Ya karena tadi otot kita berkurang. Ketika sampai pada masalah sendi, kita harus mau perhatikan juga. Nah kebetulan teknologi laser juga punya kelebihan di mana teknologi laser bisa dimanfaatkan untuk membantu pemulihan jaringan sendi. Jadi dengan menggunakan teknologi laser, pada pergelangan kaki, pada lutut, pada siku, pada pergelangan tangan, pada bahu, itu membantu, satu, proses pemulihan atau recovery, di mana dia membantu proses pembentukan kolagen. Kedua, dia menghantarkan nutrisi untuk bahan baku kolagen di sendi. Dengan membuka pembuluh darah di sekitar sendi, maka nutrisinya lebih lancar. Iya. Dua-dua nih. Yang ketiga, teknologi laser terbaru kan ada sinar warna kuning. Pertama, sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Nah sinar kuning ini membantu mengurangi peradangan. Jadi mengurangi rasa sakit, sehingga sendi kita lebih sehat. Maka Anda bisa menggunakan teknologi laser dibarengi dengan pola hidup sehat. Ya artinya ketika Anda mengalami kelebihan berat badan, sendi Anda sakit, jangan dibiarin kelebihan berat badan. Betul nggak? Betul. Proses. Betul. Berat badan yang kita kurangi dengan mengatur pola makan, untuk membantu sendinya dan menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah, Anda bisa menggunakan teknologi laser. Betul. Teknologi laser itu punya alat tambahan, perangkat tambahan yang bisa dimasukin ke dalam lubang hidung yang disebut dengan intranasal. Intranasal. Ya. Sehingga dia membantu sirkulasi darah, pembuluh darah di sekitar wajah dan lebih dekat ke otak. Dengan demikian aliran darahnya, pembuluh darahnya lebih lancar di situ. Dengan demikian bisa membantu mencegah strok itu, kalau yang sudah ada bisa membantu strok berulang dicegah. Kemudian yang punya potensi strok kita bisa cegah. Ya. Dan kalau ada strok bisa kita cegah komplikasinya maksudnya. Di situ kita bisa lihat bahwa dengan satu perangkat teknologi laser itu manfaat buat kesehatan kita banyak. Dan tentu yang beruntung adalah kita yang mau bertindak dan kita mau pakai sekarang juga. Lakukan sekarang, praktekkan sekarang, sebab kesehatan adalah milik kita semua. Ada cerita dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser dan mereka bilang bahwa kami terbantu dan kesehatan kami meningkat. Nggak percaya deh, kita puterin videonya. Kebetulan saya nggak ada keluhan apa-apa ya, selain mungkin kolesterol aja sih. Setelah saya menggunakan alat itu, banyak perubahannya efeknya ke diri saya. Jadi saya lebih fresh. Dulu saya sempat ada kolesterol ya. Itu setelah saya cek lagi, Alhamdulillah udah normal lagi. Terus tensi juga nggak ada masalah. Untuk masalah tidur juga saya lebih nyaman ya. Terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang sudah bersedia berbagi informasi lewat pengalaman berharganya menggunakan teknologi laser. Bu, ceritain lagi dong ke pemirsa. Dulu berapa angka kolesterol ibu, keluhan-keluhannya apa gara-gara kolesterol tinggi, dan setelah menggunakan teknologi laser, apa yang ibu terima atau hasilnya bagaimana? Silahkan sedikit saja bu. Bapak Mirsa, kolesterol yang saya alami waktu itu sampai 295 atau 297. Nah, kemudian saya mengkonsumsi obat pola makannya. Saya atur, olahraga, tuasa juga, dan terakhir saya menggunakan teknologi laser. Dan rasanya saya lupa dengan semua penyakit itu. Sudah tidak muncul lagi ibu ya. Itu yang ibu sangat syukur ya. Dan angka-angka tadi yang dari 295 sekarang sudah ada di angka? Di bawah 200. Di bawah 200. 80 berapa keter. Itu terkendali ibu. Iya. Mantap. Ayo gunakan teknologi laser dan teknologi NMES sekarang juga. Mas Panji akan menutup kalimat dengan bagaimana Anda bisa mendapatkan teknologi laser sekaligus teknologi NMES ini. Silahkan. Pemirsa, apa lagi yang masih Anda tunggu? Segera gunakanlah alat kesehatan yang tepat untuk diri Anda dan juga keluarga. Akulaser Ultimate. Alat kesehatan yang telah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Dan Akulaser Ultimate juga dilengkapi dengan aksesoris tambahan yaitu laser pad menggunakan 12 light terapi. Ada 9 laser merah dan 3 blue light terapi yang bermanfaat untuk membantu mengurangi rasa nyeri, mengurangi peradangan, melancarkan aliran darah secara lokal hingga membantu regenerasi sel. Dan kami menghadirkan Akulaser Ultimate ini ke Anda supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Sekarang adalah waktunya Anda untuk menggunakan Akulaser Ultimate. Dan tentu saja Akulaser Ultimate akan dilengkapi dengan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami sekarang juga dan dapatkan Akulaser Ultimate. Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!